Tok Selehor Nama penuhnya ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Usman bin Seni Dilahirkan di kampung Lubuk, Jong, di pinggir sungai Selehor pada tahun 1871 Masihi Ayahnya seorang guru Al-Quran yang menyebabkan beliau dapat menghabiskan pengajian Al-Quran dengan bapaknya sendiri ataupun ayahnya sendiri Ayahnya telah mengantar beliau di pondok Tuan Guru Haji Abdul Malik di sungai Pinang Beliau telah belajar di Patani selama kira-kira tujuh tahun dengan Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Huala Bekah dan Tuan Guru Haji Abdullah Tok Jong, Bendang Jong Sekembali dari Patani, beliau menyambut pelajarannya ke Bekah selama kira-kira 18 tahun Beliau telah membuka pondok di tepi sungai Selehor sekembalinya dari Bekah kira-kira 1340 Hijri Selehor tersebut, siapa pokok pokoknya nak dengar Jadi dia takut timbul riuk Jadi tak tinggal takut timbul riuk tu maka dia buat sulut lah Berkaluah dengan tu Menyepikan diri Menyepikan diri Jadi hal-hal dunia Hamah dunia Tidakkan kematik Jadi jadilah sulut Jadi sulut dia gali lubang Dia gali lubang, ni atas tanah di asa ni Tanah ni Tanah ni, tanah kubur wakah Ni tanah asa, kanannya ada geran Kalau ni nama kakak saya Tanah ni Jatuh ke dia Lebuh tanam dia Jadi Tanah ni tanah kebun Tanah dia dekat kebun Tanah ni Tepi kubun Jadi bila dekat kebun Tepi kubun ni Kau digalirah suluk Gali suluk Sudah gali suluk Adalah kaitan api terbalik Akak satu kerabut Mereka letak sini Itu adalah kerabut kaitan api Itu adalah kerabut kaitan api Ya Kaitan kaitan api Cuma yang pintu tu Kita tukar tiga kali dah Pasalnya Kau masuk suluk tu Apa ni Terjadi-kejadian pelik-pelik lah Pasal dah yang mau masuk Waktum baik Tok Selehor Mempunyai kebolehan Dalam perbagai bidang ilmu pengetahuan Tetapi yang sangat diminatinya Ialah bidang tasawuf Beliau minat seni silat Dan bermain keris Beliau juga pandai membaca Dan mengarang syair Serta suka membaca Buku-buku sastra lama Bagi melahirkan keinsapan Dan mendekatkan diri kepada mati Satu lubang telah dibuat Di atas kubur Selehor Untuk tempat sembahayan Dan tempat berkhalwan Beliau telah meninggal dunia Pada malam Kamis 18 Zulkaidah 1353 Bersama dengan 20 Februari 1935 Pada usia 64 tahun Sober Mirsa Inilah tempat haluan Dari Tok Selehor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!